berapa nilainya nilainya berapa ya 50 miliar berangkat 50 miliar oke Oh sudah lunas saya kira belum berangkat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber dimanapun anda berada jangan lupa bahagia meskipun hari ini kita melihat banyak media masa maupun elektronik maupun digital yang menyampaikan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erwin membuka membuka cerita tentang perjanjian Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang pertama terkait dengan pembagian kerja ketika menjadi gubernur ya ini terjadi di tahun 2017 ketika menyelang pelkada DKI yang kedua juga mengungkap bahwa Anies Baswedan punya perjanjian utang piutang dengan Sandiaga Sandiaga Uno atau Bung Sandi dan nilainya fantastis yaitu 50 miliar 50 miliar sampai hari ini dari pihak Anies Baswedan maupun pihak Sandiaga Uno belum ada yang berkomentar sehingga wah tapi kalau kemudian cerita tentang demokrasi demokrasi itu selain punya sisi kelebihan juga punya sisi kelemahan sisi kelemahan dari demokrasi salah satunya adalah pemerintahan milik pemilik modal karena dengan sistem pemilihan politik itu high cost high cost maka yang punya cost yang punya kapital dialah yang menjadi penentu ini salah satu kelemahan dari demokrasi sehingga ketika mendengar kabar Anies Baswedan punya hutang sama Sandiaga Uno yang punya likuaditas banyak yang dana segarnya besar itu tidak terlalu mengagetkan tidak terlalu mengagetkan karena itu bagian dari sisi lemah dari demokrasi kalau sisi positif demokrasi banyak semua orang bisa partisipasi ada kesetaraan ada apa semua warga negara warga bangsa punya hak yang sama termasuk dianggap sama oleh demokrasi suara one man one food itu demokrasi tapi yang kemudian menjadi penting untuk kita pelajari bahwa demokrasi itu memang mahal sehingga sisi buruk dari demokrasi adalah sisi buruk dari demokrasi adalah pemerintahan milik kapital pemerintahan milik pemodal dan itu hari ini terungkap di permukaan terungkap di permukaan yaitu sosok Anies Baswedan yang punya kontrak utang piutang dengan Sandiaga Uno salah satunya adalah Hai apa eh utang piutang ini menjadi hal tabu dalam politik tapi sebenarnya itu sah-sah saja hutang dan hutang piutang di Indonesia sah Hai ya artinya kalau kita membahas utang piutang itu wajar ketika kita semua punya hutang juga wajar Hai tapi kalau cerita tentang demokrasi cerita tentang suksesi kepemimpinan ada hutang piutang juga wajar cuman persoalannya dan pertanyaannya bagaimana cara mengembalikannya apakah sosok Anies Baswedan akan mengembalikan dengan kerja kerasnya di DKI atau dia tidak berpikir akan mengembalikan terus kalau dia berpikir mengembalikan hutang piutang itu atau melunasi hutang itu caranya bagaimana sedangkan pendapatan gubernur pendapatan bupati wali kota atau pejabat di tanah air ini kalau dirumus secara bulanan itu enggak akan ketemu mungkin sahabat-sahabat ada yang tahu berapa gaji gubernur DKI Jakarta dan tunjangan-tunjangannya apakah cukup untuk membayar hutang 50 miliar inilah sisi gelap dari demokrasi yang kemudian mau tidak mau suka tidak suka harus ada modal harus ada kos harus ada biaya karena untuk kepentingan media untuk kepentingan saksi untuk kepentingan banyak hal ya perangkat-perangkat keras maupun perangkat lunak dari sebuah kontestasi nah kemudian terkait dengan Anies Baswedan Bang Sandi tapi ini menjadi satu menjadi satu diskusi baru ya diskusi baru dalam rangka untuk mendewasakan untuk lebih meningkatkan kualitas demokrasi kita artinya saya hanya tertarik ketika ini kemudian muncul muncul sejarah bahwa beliau punya satu konsensus satu kesepakatan satu perjanjian diantaranya pembagian kerja dan hutang-hutang karena ini perekatnya di ya hakikatnya terjadi pada setiap lini kontestasi dari mulai pilkade sampai mungkin pilpres karena memang salah satu kelemahan dari demokrasi adalah high cost ya di pilkades high cost pilkades misal katakan habis 500 juta sampai 1 miliar jadi lacap misalnya contoh pendapatan kades berapa kalau di perdes kalau di perda itu kan diatur oleh perda atau perbuk itu 2 sampai 3 juta di atas UMR memang tapi asumsi dengan gaji itu apakah cukup mengembalikan uang sampai 500 sampai 1 miliar dalam satu periodenya 6 tahun ini cerita kontestasi ini tadinya tabu kita bicarakan di publik tapi setelah kasusnya Mbak Anies diungkap oleh Pak Erwin Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjadi menarik karena kita akan membicarakan hal yang tadinya dianggap tabu untuk lebih terbuka dan itu menjadi koreksi besar koreksi penting untuk meningkatkan kualitas kita berdemokrasi kemudian terumuskan bagaimana demokrasi yang murah yang hemat dan dapat menjadikan instrumen ya demokrasi instrumen adalah instrumen untuk menuju cita-cita para pendiri bangsa yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita menjaga NKRI saya Bas Rosadi abadi CKNKRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perjanjian itu ada ya saya kebetulan ikut ikut drafting lah perjanjian itu oke ikut ya melihat ikut ya saya lihat tangan-tangannya ada disitu namanya yang buat juga itu lawyer lawyernya Pak Sandi namanya Pak Rick Rick ya dulu komisaris utama dari Pasar Jaya oke tapi kalau tidak salah diganti ya tengah jalan saya enggak tahu apa persoalannya diganti oleh Anies ya Anies gubernur ya yang bersangkutan diganti belum selesai masa waktunya jadi itu lawyer lawyer besar dan lawyer yang punya apa namanya bisa mendrafting perjanjian perdata maupun pidana di dalam situ jadi memang saya melihat ada perjanjian dimana gubernur itu tugasnya apa wakil gubernur tugasnya apa dan ini juga atas kemauan Pak JK Pak JK JK dulu punya perjanjian dengan Pak SBY waktu 2004 sampai 2009 jadi waktu itu Pak SBY kerja apa Pak JK kerja apa sama Pak JK juga mengatakan bikin aja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004 presidennya Pak SBY Pak JK itu wapres Pak JK sendiri yang menasihati kita kok nah kemudian saya baru tahu juga waktu itu memang waktu pertaran pertama ya ya logistik juga susah jadi logistik juga susah jadi ya yang punya logistik-logistik kan Sandi Sandi kan banyak-banyak apa banyak saham oke likuiditas bagus dan sebagainya jadi ya ada perjanjian satu lagi yang sekiranya itu yang ada di Pak Rikrik itu apa-apa intinya apa isinya apa ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utam pihutam orang kali ya siapa berhutang siapa yang dihutangi ya pasti punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies kira-kira begitu karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi oke kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tahti juga kan waktu itu jadi kira-kira begitu yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu berapa nilainya nilainya berapa ya 50 miliar berangkali 50 miliar Oke Oh sudah lunas saya kira belum berangkali ya ya